Penyebaran pandemik COVID-19 yang kian masif di Indonesia menjadi masalah serius yang harus ditangani. Hingga per 31 Maret 2020, jumlah pasien positif mencapai 1.528 kasus. Para dokter dan tenaga medis saat ini menjadi garda terdepan dalam melawan pandemik COVID-19. Selain merawat pasien virus corona, tidak sedikit dari dokter ataupun tenaga medis yang terinfeksi virus COVID-19. Bahkan hingga menelan korban jiwa. Banyaknya tenaga yang mereka keluarkan untuk merawat pasien membuat para tenaga medis membutuhkan tempat beristirahat yang layak untuk memulihkan energi mereka. Banyak para tenaga medis baik dokter maupun perawat yang tidak diterima kembali oleh warga di lingkungan mereka tinggal. Hal tersebut dikarenakan takut menularkan COVID-19 di lingkungan mereka. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah DKI Jakarta menyiapkan 4 hotel BUMD untuk para tenaga medis. Empat hotel tersebut diantaranya Grand Hotel Cempaka yang kini sudah ditempati sekitar 438 tenaga medis. Di Arcici Hijrah Hotel diisi oleh 156 orang tenaga medis. Di Arcici Pelumpang Hotel dihuni oleh 47 orang tenaga medis. Dan di Arcici Suntar ditempati oleh 30 orang tenaga medis. Ratusan para tenaga medis berasal dari RSUD Tarakan, RSUD Pasar Minggu, RSUD Durensawit, dan RSUD Koja kini telah menempati hotel tersebut. Ya, fasilitasnya kita menyiapkan kamar yang mana setiap hari kamar tersebut selalu dibersihkan dan selalu disemprot disinfektan. Kemudian juga kita siapkan makanan free flow dari pagi, siang, malam. Bahkan ada ekstra fooding juga untuk mereka. Serta kita juga memberikan semacam counseling yang nanti para tenaga medis ini apabila mereka membutuhkan counseling dapat dibantu oleh para psikolog dan psikiatra. Kebijakan ini ditanggapi positif oleh para dokter dan perawat. Salah satunya adalah dokter Windy Sasu yang berasal dari RSKD Durensawit, Jakarta Timur. Menurutnya, fasilitas hotel bagi para tenaga medis adalah langkah yang pas dan aman untuk tenaga medis. Dan ya, saya sih setuju banget bisa ditempatin di sini supaya keluarga juga lebih aman ya. Dilihat foto-fotonya sih, kayaknya fasilitasnya lengkap ya, kayaknya pemerintah memperhatikan kita banget sih. Keluarga saya malah kayaknya lebih tenang, lebih aman kalau saya juga di sini karena saya punya mama, mama saya udah usia, udah gitu punya sakit dara tinggi. Jadi, emang lebih aman buat kita jaga orang tua juga sama anak-anak kecil di rumah, jadi ditempatin di Hotel Jembarna ini. Hingga 30 Maret 2020, sudah terdapat 672 tenaga medis menempati 4 hotel milik DKI Jakarta. Semangat terus para tenaga medis dalam melawan pandemi COVID-19. Terima kasih sudah menonton!